Shalom, puji Tuhan menyampaikan firman Tuhan perihal manusia baru. Adakah kita ini manusia yang lama, daging, ataukah manusia yang baru? Dalam Roma pasal 8 disebutkan di sana keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sudara-sudara, kalau kita tahu bahwa kita ingin hidup, bahkan hidup yang kekal selama-lamanya, maka kita harus menjadi manusia baru. Bukan menjadi orang Kristen. Tapi manusia baru itu adalah manusia yang dalam roh. Dan pikirannya itu dibaharui menurut kehendak Allah. Badan tidak usah terlalu banyak diurus, pelihara dengan baik. Tapi yang harus kita pikirkan adalah roh kita dan jiwa atau pikiran kita. Yang pertama, hidup dalam pembaruan. Ini kita lihat. Ephesus 4, ayat 17, 23, dan 24. Itu yang kita baca. Sebab itu, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikirannya. Itu sebabnya kita hidup ini di dunia tidak seperti orang dunia. Yang dibaharui itu make up-nya, hidungnya, operasi plastik, kelas segala macam. Dibaharui luarnya, tubuhnya, tapi kita mesti dibaharui rohnya, hati kita, perasaan kita. Dan kemudian pikiran kita itu yang mesti tidak sama dengan dunia ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi manusia baru itu diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu model yang baru itu. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia, seperti dalam suatu Yohanes 2 ayat 16, yang dipikiri terus perkara dunia. Seolah-olah hidup ini selama-lamanya di dunia. Hidup di dunia itu sementara siapa yang besar dalam sejarah ini, dalam dunia ini. Sudah sekalian semuanya lenyap, Alexander yang agung. Kemudian sudah sekalian kubilaikan, yang terakhir ini sepertinya maut setung semuanya. Orang kira maut setung itu dewa, tapi pada waktu meninggal semua orang melihat dia dan pimpinan Tiongkok yang baru berkata, ternyata maut setung manusia biasa yang mesti meninggal dunia juga. Mesti kita ingat, jangan pikiran kita sia-sia menurut 1 Yohanes 2 ayat 16. Di situ saudara sekalian dikatakan bahwa keinginan daging, keinginan mata dan kesombongan. Jadi kalau saudara secujur berpikir, duduk diam, renungkan apa sebenarnya yang dicari di dunia itu cuma keinginan daging. Bahwa nafsu, makan, minum, seks. Keinginan mata, wah cantik, gelis, ayu, segala macam. Dan kesombongan, cuma tiga ini. Apa saudara juga ikut dunia mengejar tiga perkara ini? Keinginan mata, kedagingan, kesombongan. Satu Yohanes mengata, itu segera akan lenyap. Tapi orang yang mencari kehendak Allah akan hidup kekal. Nah, jadi saya tidak berbicara tentang dari orang kafir, orang tidak beriman, supaya menjadi orang beragama Kristen. Ini pemikiran agama Kristen yang banyak keliru sudah sekalian. Terutama dalam gereja-gereja suku, gereja-gereja di kampung-kampung. Rasanya kalau jadi Kristen lumayan. Kalau mati upacara Kristen masuk surga. Bukan. Tetapi kita berbicara tentang orang Kristen. Itu harus berubah menjadi anak-anak Allah. Seperti Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerima dia, diberinya kuasa. God the power. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya bersemangat sekali untuk menjadikan orang Kristen anak-anak Allah. Saya tidak bersemangat untuk menjadikan orang menjadi Kristen. Tapi lahir baru jadi anak-anak Allah. Ini bukan sekedar pembaruan jiwa dan tubuh. Jiwa itu pikiran ya. Tubuh itu badan kita. Yang diurus di dunia itu. Jiwa, tubuh, jiwa, tubuh. Pikiran supaya dapat duit. Tubuh supaya cantik, jelita. Hidup manusia itu seperti uap. Seperti asap. Lenyak. Hidup manusia itu seperti bunga. Indah, cantik. Tapi matahari terik datang. Cantiknya layu. Bunga pun gugur. Lalu hilang lenyak. Ingat lu semuanya itu. Bahkan Salomo berkata. Kecantikan itu palsu. Saya pikir ini Salomo lupa masa mudanya. Tapi enggak. Betul. Orang kalau kawin cari cantiknya. Itu sudah 3-5 tahun ganti lagi. 3-5 tahun bosen lagi. Jadi kecantikan itu palsu. Siapa yang merasa dirinya cantik. Aku bilang sekarang jangan sombong dengan kecantikanmu. Sebab kalau kau sudah kawin. Maka 3-5 tahun kamu dipicen. Dipuang kesombonganmu itu lenyap. Tapi kalau batinmu yang cantik. Waduh luar biasa. Jadi imbu ruah tangga yang baik. Suka masak. Cinta datang dari perut. Kata orang Tionghoa. Apa betul? Saya juga enggak tahu. Tapi saya pikir betul. Kalau istrinya pintar masak. Suaminya senang. Ini kita mesti pikirkan betul-betul. Jadi yang dibaduh itu bukan jiwa dan tubuh. Yaitu daging kita luarnya. Tetapi juga roh. Sebab roh itu penurut. Tapi daging itu lemah. Demikian tertulis dalam Matius 26 ayat 41 B. Disebutkan bahwa roh itu penurut. Tapi daging itu lemah. Jadi kalau saudara hidup di dunia ini kedagingan. Aduh. Lemah sekali. Jangan bangga dengan kedagingan. Itulah hidup pembaharuan. Hidup dalam pembaharuan. Harus berpikir begitu. Yang kedua. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Langkah yang kedua. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Ephesus 3 tadi ayat 24 B menyatakan tentang itu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa mungkin kita bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Ya. Kalau kita lahir baru. Jadi pemikiran tentang lahir baru itu penting sekali. Bukan bagi manusia yang lahir dari darah dan daging. Bukan manusia yang lahir dari persalinan manusiawi yang biasa. Seorang yang sudah ahli agama, Nikodemus, itu berbicara dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 7. Dia orang parisi, Dia orang ahli agama. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sudah lihat di Indonesia banyak sekali orang beragama. Siang malam pagi dan petang, Gemah agama itu terdengar di mana-mana. Nah seperti itulah pada zaman dulu, Zaman bangsa Israel, Mereka beragama itu luar biasa. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Masih saya baca, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa itu? Air itu melambangkan air hidup, Firman Allah. Roh itu menggambarkan rohul kudus. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi menjadi Kristen mencapai kebenaran sejati itu, Bukan hal yang gampang-gampang, Tapi yang sungguh-sungguh darah dan daging, Tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Jadi kalau sudah dibaptis itu sudah sekalian oleh pendeta, Oleh gembala, Oleh pemimpin, Itu manusia. Tapi baptisan itu ada dua macam. Satu baptisan oleh Yohanes pembaptis, Tapi kemudian baptisan yang kedua, Yaitu baptisan oleh Yesus, Baptisan dengan roh kudus dan api. Pada zaman dulu, Orang Israel itu sangat memuliakan Siapa yang disebut Yohanes pembaptis. Padahal waktu ditanya, Kamu itu siapa? Oh aku ini pesuruh Allah Untuk meluruskan jalan Daripada juru selamat yang akan datang itu. Jadi itu cuma pesuruh Allah. Pendeta itu siapa? Pesuruh Allah. Gembala itu siapa? Pesuruh Allah. Yohanes 1 ayat 26, Dikatakan, Yohanes menjawab, Aku membaptis dengan air, Tetapi di tengah-tengah kamu Berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ada lagi Yang lebih hebat daripada aku. Ayat 33 B Kuning, Jika kau melihat roh itu turun ke atas seorang Dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis Dengan rohul kudus. Siapa itu? Terus. Next. Dan aku telah melihatnya Dan memberikan kesekian. Ia inilah anak Allah. Jadi baptisan yang kedua itu Bukan oleh Yohanes pembaptis. Tapi oleh dia yang mengangkat Kasutnya saja Aku tidak layak. Dia akan membaptiskan engkau Dengan rohul kudus Dan api. Dia itu anak Allah. Ini bedanya Gerija-gerija Ya. Protestan Dan gereja-gerija Aliran Pentecostal Pentecostal Itu artinya Ya. Rohul kudus Yang dicurahkan pada Hari yang kelima puluh Setelah Yesus Bangkit dan naik ke surga. Gereja betel Indonesia Adalah gereja Pentecostal Menekankan Bukan sejak Baptisan manusia Pendeta Baptisan Yohanes Tapi menekankan Baptisan Satu Pendahuru Sampai kita menerima Baptisan yang kedua Satu dilakukan oleh Pendeta Oleh manusia Yang lain dilakukan oleh Yesus Ia inilah Anak Allah Jadi saudara Saya ini sudah tua Sebentar lagi Akan pergi Tapi kata-kata saya ini Mesti didengar betul Sebab aku Menyampaikan Firman Allah Yang dari Surga Ya Disitu Dikatakannya Demikian Nah sekarang Timbul pertanyaan Dapatkah manusia Next Hidup dalam Kebenaran dan Kekudusan Sejati Bisa gak Bisa Bila roh Allah Diam Di dalam diri kita Bisa Kalau roh Allah Diam Di dalam diri kita Kalau belum Kalau tidak Daging itu lemah Itu sebabnya Banyak orang Kristen Jatuh dalam dosa Dan senang Berbuat Dosa Senang Melakukan perkara-perkara Percapulan Persundalan Ini kita harus Mengerti yang dalam Dalam Satu Korintus 3 Ayat 16 Dikatakan Disitu Tidak Taukah Kamu Bahwa Kamu Adalah Bait Allah Dan Bahwa Roh Allah Diam Di dalam Kamu Jadi Kita ini Punya Tubuh Punya Jiwa Tubuh Jiwa Maksudnya Supaya Kita Mempersiapkan Diri Supaya Kita ini Didiami Oleh Roh Allah Yang Diam Di dalam Kamu Jangan Pikiran Perasaan Kita itu Didiami Cuma Roh Dunia Sepertinya Kita ini Hidup Seribu Tahun Kah Sebab itu Kita Mesti Mentaati Firman Tuhan Kalau Kita Mau Penuh Roh Kudus Tidak Usah Kita Minta Didoakan Kalau Hatimu Bersih Mencari Roh Kudus Dengan Mentaati Firmannya Seperti Yohanes 14 Ayat 15 Dan 16 Jika Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segara Perintahku Itu sebabnya Orang Kristen Harus Baca Betul Alkitab Itu Sebab itulah Perintah Tuhan Dalam Alkitab Itu Terdapat Perintah Tuhan Siang Dan Malam Siapa Orang tua Yang sekarang Berhenti Baca Alkitab Apa Alasannya Enggak Punya Kacamata Coba Daptarkan Kepada Pak Marga Siapa Yang Tidak Punya Kacamata Nanti Daptarkan Juga Siapa Yang Mau Beliin Kacamata Enggak Maha Paling Maha 200 250 250 Daftarkan Dua Siapa Butuh Kacamata Siapa Butuh Mau Sumbang Kacamata Untuk Baca Alkitab Yang Kedua Saya Mau Tanya Siapa Yang Butuh Kaca Pembesar Jadi Kalau Baca Itu Alkitab Tulisannya Kecil Kita Bisa Lihat Ada Saya Kasih Enggak Main Main Kaca Pembesar Siapa Yang Butuh Jangan Malu Suka Gensi Dalam Nama Yesus Angkat Tangan Yang Butuh Kaca Pembesar Gampang Sekali Pergi Ke Jalan Depan Daripada Kabupaten Disitu Ada Ibu Erli Silahkan Ibu Erli Berdiri Nah Itu Dia Ya Daftarkan Toko Apa Itu Tokonya Sukses Sukses Yang Butuh Kaca Pembesar Ambil Disana Untuk Baca Alkitab Asal Kita Jujur Untuk Baca Alkitab Sayang Bayar Saya Serius Ini Main Main Orang Mau Masuk Sorga Cari Duit Meluluh Alkitab Kagak Dibaca Alasan Tidak Punya Kaca Mata Sekarang Tidak Ada Alasan Alasan Tidak Punya Kaca Pembesar Sekarang Tidak Punya Alasan Tolong Daftar Siapa Yang Ambil Kaca Pembesar Sayang Bayar Supaya Apa Ayat 23 Dan 26 Dikatakan Jika Seorang Mengasihi Aku Ia Menuruti Firmanku Dan Bapakku Allahuakbar Akan Mengasihi Dia Dan Kami Yesus Kristus Dan Allahuakbar Itu Akan Datang Kepadanya Dan Diam Bersama Sama Dengan Dia Itulah Roh Kudus Yang Mau Diam Di Dalam Kita Itu Dan Ayat Berikutnya Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Mengajarkan Kamu Segala Sesuatu Kepadamu Jadi Kalau Orang Dapat Roh Kudus Itu Waduh Dari Firman Allah Dan Dari Bisikan Roh Dia Mengajarkan Segala Sesuatu Untuk Mengatasi Persoalan Hidup Ini Sampai Kita Masuk Kedalam Sorga Itu Diberi Jawaban Oleh Roh Kudus Sebab Dia Mengajarkan Segala Sesuatu Dan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Jadi Pada Waktu Itu Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Melalui Hamba Tuhan Melalui Pendeta Julius Akan Teringat Oh Bener Bener Itu Roh Kudus Akan Mengingatkan Kita Oh Luar Biasa Kalau Sudara Bermikian Maka Sudara Tidak Akan Menjadi Orang Kristen Kristenan Tapi Menjadi Manusia Baru Ingat Keinginan Daging Adalah Maut Dan Keinginan Roh Adalah Hidup Bahkan Hidup Yang Kekal Apasah Mau Terus Stay Tinggal Dalam Keinginan Daging Atau Mau Merubah Hidup Hidup Supaya Anak Cucumu Bukan Dirimu Saja Sekarang Saya Melatih Buyut Satu Kali Nanti Pada Bulan Juni Saya Akan Mengajar Disini Bagaimana Mengajar Buyut Yang Satu Tahun Satu Tahun Seperapat Satu Tahun Setengah Gambarnya Ditunjukkan Supaya Akan Membentuk Anak Cucu Yang Perkasa Bahkan Sejak Dalam Kandungan Dalam Nama Tuhan Yes Kristus Diajak Bicara Sebab Roh Daripada Anak Cucu Kita Dalam Kandungan Sudah Mendengar Apalagi Bapaknya Sudah Sekalian Mengucapkannya Dan Menumpangkan Tangan Di Perut Ibunya Roh Itu Sudah Sekalian Akan Membentuk Dirimu Perkasa Bukan Cuma Cari Duit Cari Makan Lalu Mati Bukan Cari Hidup Yang Kekal Lalu Masuk Surga Nah Untuk Itu Bukan Saja Kita Dikuatkan Tapi Juga Menghasilkan Buah Buah Roh Galatia 5 22 Dan 23 Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Ada Orang Tua Mendidik Anak Membesarkan Anak Barusan Saya Terima Telepon Dalam Minggu Ini Ada Orang Kaya Di Jawa Tengah Menyayangi Anaknya Membesarkan Tapi Besarnya Nyekolahkan Cari Duit Lalu Kemudian Membelikan Sebuah Rumah Istana Luasnya 800 Meter Persegi Luar Biasa 800 Meter Itu Berapa Itu 20 Kali 40 Meter Lebarnya 20 Panjangnya 40 Ya Segede Gerija Ini Rumahnya Begitu Dibelikan Terus Kalian Waduh Pikir Si ibunya Pasti Anak Itu Sayang Sama Saya Tapi Betapa Menyesalnya Anaknya Pasang Iklan Disewakan Rumah Untuk Siapa Yang Menghendaki Menyewanya Itu Orang Tuanya Menangis Supaya Membahagiakan Anaknya Anaknya Mencari Duit Dulu Disewakan Ampun Gusti Enggak ada Kasih Tidak ada Kemudian Tidak ada Sukacita Enggak ada Mamahnya Enggak ada Damai Sejahtera Tapi Kalau Kita Penuh Roh Kudus Diberikan Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Jangan Nyerocos Saja Kalau Ngomong Belajar Lemah Lembut Penguasaan Diri Rem Tidak ada Hukum Yang Menentang Hal-hal Itu Sudahkah Buah Roh Itu Ada Dalam Hidupmu Kalau Kau Ingin Masuk Surga Pikirkan Yang Dalam Sebab Tanda-tandanya Kita Akan Diberikan Buah Roh Itu Sudah Sekalian Sehingga Kita Boleh Mencapai Kekudusan Dan Kebenaran Sejati Sesuai Dengan Lukas 1 Ayat 74 Dan 75 Supaya Kita Terlepas Dari Tangan Musuh Apa Musuh Kita Kedagingan Apa Musuh Kita Hawa Nafsu Apa Musuh Kita Keakuan Apa Musuh Kita Kesombongan Supaya Kita Terlepas Dari Tangan Musuh Dan Dapat Beribadat Kepadanya Tanpa Takut Dalam Kekudusan Dan Kebenaran Dihadapannya Seumur Hidup Kita Luar Biasa Yang pertama Tadi adalah Hidup Dalam Pembaharuan Yang kedua Adalah Hidup Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Sampai Kita Mendapat Buah Roh Yang ketiga Hidup Dalam Perubahan Yang lama Udah gak ada lagi Yang baru Ini Nyata Dalam Tingkah Laku Sehari-hari Jadi Bukan Perubahan Masih Yang lama Masih Yang ngomong Seenaknya Masih Yang Nyorocos Bukan Musti Baru Sebagai Apa Sebagai Terang Dan Garam Dunia Ini Maksud Tuhan Itu Nyata Dalam Tingkah Laku Kita Sehari-hari Matius Pasal 5 13 14 Kamu Adalah Garam Dunia 14 Kamu Adalah Terang Dunia Benar Garam Itu Mengkuduskan Dalam Alkitab Sumur Yang beracun Kasih Ganam Hidup Setiap Pagi Kumur Air Garam Jadi Kalau Ada Racun-racun Covid Disini Mati Tiap Pagi Jangan Lupa Umur Air Garam Tiap Pagi Garam Himalaya Lebih Baik Garam Biasa Juga Boleh Jadi Kamu Itu Garam Dunia Kamu Itu Terang Dunia Ayat 16 Demikianlah Hendaknya Terangmu Itu Bercahaya Di depan Orang Ayo Kalau kita Ngomong Seenaknya Itu Apa Terang Bercahaya Kalau kita Makan Minum Seenaknya Kalau kita Bertindak Seenaknya Apa Kita Sudah Menjadi Terang Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatanmu Yang Baik Dan Memuliakan Bapak Yang Di Sorga Perbuatan Kita Harus Baik Sehingga Orang Yang Melihat Itu Memuliakan Bapak Yang Di Sorga Nah Itu Sebabnya Hidup Dalam Perubahan Itu Kita Lihat Ayat Ephesus 4 Ayat 25 Kita Lihat Ini Loh Yang Berubah Itu Buang Dusta Berkatalah Benar Ini Yang Baru Buang Dusta Berkatalah Benar Jangan Suka Ngomongin Orang Cenah 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 Itu Bukan Yang Benar Kabar Burung Hoax Dusta Tutup Mulut Kita Kalau Kita Tidak Tau Jangan Ditambah Tambahin Ya Yang Berikutnya Ayat Berikutnya 26 27 Kalau Marah Jangan Berbuat Dosa Marah Itu Bukan Dosa Allah Juga Marah Kalau Melihat Perkara Yang Tidak Betul Kita Boleh Marah Orang Yang Tidak Bisa Marah Itu Tidak Bisa Benar Halo Orang Yang Tidak Bisa Marah Itu Tidak Benar Allah Pun Marah Tapi Kalau Marah Jangan Berbuat Dosa Apalagi Jangan Simpen Marah Sampai Matahari Terbenam Karena Kalau Kita Mendendam Itu Beri Kesempatan Kepada Iblis Ya Berikutnya Ada Jangan Mencuri Mencuri Itu Macem-macem Kerja Malas-malasan Itu Mencuri Waktu Ambil Kertas Komputer Bawa Pulang Ke Rumah Itu Mencuri Ya Mencuri Macem-macem Biasanya Orang Mencuri Itu Karena Kekurangan Kenapa Kekurangan Akibat Malas Orang Kalau Rajin Kerja Tidak Bisa Kekurangan Ayat Mengatakan Janganlah Mencuri Tapi Baiklah Ia Bekerja Keras Dan Melakukan Pekerjaan Yang Baik Dengan Tangan Sendiri Istri Saya Masih Hidup Di Itu Sobat Tanya Apa Yang Saya Buat Jam Dua Malam Saya Bangun Berdoa Baca Kita Selidiki Susun Firman Tuhan Sekarang Sama Dulu Dulu Hotbah Seminggu Sekali Sekarang Hotbah Macem-macem Terus Saja Hampir Setiap Hari Online Jadi Lebih Banyak Saya Menyiapkan Hotbah Hari Ini Saya Menyiapkan Hotbah Untuk Tasik Minggu Depan Saya Menyiapkan Hotbah Untuk Bandung Belum Belum Lagi Di Tengah Tengah Saya Memperiapkan Hotbah Macem-macem Karena Itu Terlalu Banyak Sampai Saya Bilang Aduh Janganlah Saya Diminta Hotbah Nyusun Hotbah Lagi Untuk Doa Siang Sebab Rasanya Tidak Cukup Waktu Ya Tapi Disini Kita Disuruh Tuhan Supaya Jangan Mencuri Itu Sebab Kita Bekerja Keras Supaya Hidup Kita Itu Bisa Memberi Bukan Mengambil Mencuri Itu Mengambil Mengambil Hak Orang Mengambil Waktu Orang Itu Mencuri Tapi Hidup Yang Baik Itu Memberi Dan Melakukan Pekerjaan Yang Baik Dengan Tangan Tangan Sendiri Supaya Dapat Membagikan Sesuatu Kepada Orang Yang Berkekurangan Luar biasa Membagikan Saya Lihat Ada Satu Orang Di Sumba Timur Belum Pendeta Suka Ke Kampung Kampung Saya Lihat Dari Ini Ada Yang Nyasar Wah Sumba Timur Belum Jadi Pendeta Bikin Komsel Itu Kan Ada Di HP Kita Pelatihan Buat Komsel Itu Orang Yang Pekak Langsung Dia Terapkan Bagaimana Bikin Komsel Dia Pergi Kampung Kumpul Satu Rumah Buka Komsel Kumpul Sini Itu Teori Komsel Mahapal Praktik Komsel Mahapal Beku Tidak Ada Yang Memikirkan Cari Jiwa Baru Tapi Itu Orang Namanya Ranis Bunga Aduh Saya Tanya Pendeta Pengawas Di Kota Siapa Itu Ranis Bunga Orang Yang Paling Suka Kampung Cari Jiwa Cuma Dia Ke Kampung Tidak Punya Motor Waduh Hati Saya Tergerak Lalu Saya Telepon Sana Telepon Sini Telepon Teddy Mana Teddy Mana Hah Oh itu Di Atas Telepon Evi Telepon Lagi Sini Cari Kumpul Danan Terkumpul 10 Juta Saya Kirim Saya Pendetanya Kami Bisa Kirim 10 Juta Pendetanya Itu Di Kota Aduh Baiklah Kalau Begitu Sudah Bisa Ini Buat Kredit Motor Baru Nanti Kita Bayar Sisanya Oh Sekarang Rani Sudah Bisa Naik Motor Ke Kampung Kampung Sekarang Ada Lagi SMS Saya Mau Bagi Tas Ransel Baik Untuk Sekolah Atau Untuk Orang Tua Setengah Besar Setengah Kecil Saya Lagi Ngurusin Coba Kumpulkan Berapa Orang Yang Bisa Terima Ransel Saya Kerjanya Sampai Tetek Bengek Begitu Apa Saudara Saya Ini Nganggur Saya Bilang Wangon Ini Cara Cara Membangun Sekolah Taman Kanak Kanak Ini Caranya Saya Tugaskan Tiga Orang Yaitu Anak Pendeta Maria Eko Sama Hangi Ayo Bangun Sekolah Itu Sebelah Ada Halaman Ya TK Bangun Nanti Saya Kasih Modal Lima Lima Juta Saya Tau Dari Mana Lima Juta Pokoknya Hati Yang Memberi Pasti Di Berkat Itu Kemudian Saya Tulis Kenias Ini Cara Membangun Paut TK Nanti Yayasannya Saya Tunjuk Yayasan Gamalia Buka Cabang Di Nias Yayasan Gamalia Buka Cabang Di Wangon Buka TK Lima Juta Lagi Apa Apa Artinya Wang Lima Juta Kasih Semangat Orang Disini Juga Ayo Buka TK Di Wangun Dunia Kita Bantu Lima Juta Ada Yang Mau Bantu Orang Kalau Hatinya Memberi Itu Diberi Oleh Tuhan Tapi Kalau Hatinya Belit Medit Lokek Kedekut Koret Itu Tunggu Di Neraka Saja Cocoknya Karena Itu Kalian Jangan Mencuri Baiklah Kita Bekerja Keras Supaya Hidup Kita Jangan Cuma Menerima Tapi Kita Memberi Waduh Luar Biasa Ini Orang Bandung Lagi Menanti Berita Saya Tentang Berapa Banyak Yang Butuh Itu Tas Ransel Saya Ngurusi Kampung Kampung Desa Desa Itu Ngapain Pendeta Tua Yang Sudah Tereh Pahe Ngurus Yang Macam Begitu Karena Saya Didorong Oleh Roh Kudus Untuk Melakukan Itu Supaya Kita Tidak Hidup Bagi Diri Kita Sendiri Tapi Kita Kerja Keras Kerjaan Yang Baik Dengan Tangan Sendiri Supaya Dapat Membagikan Sesuatu Kepada Orang Yang Berkekurangan Ini Hidup Sesuai Dengan Firman Allah Tentang Hal Yang Baru Kemudian Ayat 29 Dikatakan Jangan 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 Ada Perkataan Kotor Pakailah Perkataan Yang Baik Supaya Pendengarnya Itu Beroleh Kasih Karunia Tuhan Dengar Sama Orang Perkataan Yang Baik Orang Yang Mendengar Itu Mendapat Kasih Karunia Mendapat Jalan Allah Sehingga Rezekinya Terbuka Bukan Perkataan Kita Tuntuk Membunuh Orang Sebab Kalau Kita Berkata Itu Harus Membangun Pakailah Perkataan Yang Baik Membangun Membangun Semangat Orang Dimana Perlu Supaya Yang Mendengar Itu Beroleh Kasih Karunia Dari Tuhan Kalau Orang Berbuat Salah Kita Nasihati Kita Tegur Kita Doakan Bukan Kita Hukum Anda Itu Bukan Pengikut Daripada Agama Agama Seperti Orang Di Seberang Salah Hukum Salah Hukum Salah Bunuh Salah Bunuh Salah Itu Keluarkan Perkataan Baik Perkataan Membangun Supaya Mereka Yang Mendengar Itu Beroleh Kasih Karunia Itu Gendak Allah Ayat 30 Jangan Kamu Mendukakan Roh Kudus Allah Jangan Mendukakan Roh Kudus Allah Yang Telah Memeteraikan Kamu Menjelang Hari Penyelamatan Roh Kudus Itu Menterai Kalau kita Tunangan Kita Diberi Cincin Kita Dimeteraikan Tunangan Sudah terikat Jangan diganggu Siapapun Sudara Bakal Masuk Sorga Karena Iman Dimeteraikan Allah Pakai Apa Roh Kudus Sebab Itu Jangan Mendukakan Roh Kudus Kalau Kita Berbuat Dosa Yang Kasar Sombong Itu Semua Duka Mendukakan Roh Kudus Roh Kudus Itu Lebih Dari Manusia Halus Saya Perasanya Kalau Kita Hidup Cemplang Cemplung Gitu Aduh Gusti Roh Kudus Itu Berduka Karena Hidup Sesudah Kita Mendukakan Roh Kudus Ada Lagi Tingkat Melawan Roh Kudus Jadi Kalau Dinasihat Itu Jangan Begitu Malah Wah Karena Sombongnya Itu Namanya Melawan Roh Tingkat Yang Terakhir Menghujat Roh Mendukakan Itu Kalau Kita Suara Roh Kudus Kita Tidak Mau Dengar Itu Mendukakan Hidupnya Serampangan Sembrono Itu Mendukakan Tapi Kalau Kita Sudah Dinasihati Masih Terus Melawan Roh Suara Allah Yang Baik Yang Halus Itu Kita Lawan Aduh Tuhan Dan Yang Terakhir Menghojat Roh Menghojat Roh Itu Lebih Daripada Melawan Ah Seborok Aku Tidak Percaya Yesus Aku Tidak Percaya Firman Padahal Dia Sudah Berpuluh Tahun Mendengar Firman Dia Menolak Dengan Kesadaran Bukan Mulutnya Tapi Kesadaran Itu Namanya Menghojat Roh Orang Orang Yang Menghojat Roh Itu Sesuai Dengan Matius 12 Ayat 31 Disana Dikatakan Tidak Berampun Mendukakan Roh Masih Ada Ampun Melawan Roh Masih Ada Pengampunan Tapi Kalau Orang Menghojat Roh Matius 12 Ayat 31 Tidak Berampun Sehatinya Keras Kalau Sudah Masuk Dalam Satu Fabrik Sudah Pertama Kali Bekerja Disitu Waduh Bising Dengan Roda-roda Besi Kuduak 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 Nggak Tahan Lama Kelamaan Menjadi Biasa Lama Lama Kelamaan Bisa Tidur Di bawah Roda Itu Kudu-kudu Kudu-kudu Itu namanya Udah Mati Rasanya Sehingga Bisa Tidur Di bawah Mesin Pabrik Mati Rasa Nah Orang Yang Suka Mendukakan Roh Lama 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 Melawan Roh Lama Lama Menghojat Roh Suara Allah Tidak Terdengar Lagi Tuli Batinnya Dan Orang Itu Tidak Ada Pengampunan Terhukum Kekal Selama Lama Karena Itu Janganlah Mendukakan Roh Kudus Atau Kita Melawan Atau Menghojat Roh Kudus Kemudian 31 Dan 32 Ini Yang Terakhir Ini Buah-buah Daripada Hidup Baru Segala Kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Fitnah Hendaklah Dibuang Dari Antara Kamu Buang Jangan Ada Demikian Pula Segala Kejahatan Bokoknya Bentuk Kejahatan Macam Apa Juga Buang Kalau Ada perkara Orang Jahat Udah Biarin Jangan Diingat Terus Jangan Dihukum Terus Sehari Itu Ada 24 Jam Seminggu Itu 7 Kali 24 Jam Orang Bisa Berubah Orang Bisa Sadar Jangan Terus Di Hukum Pokoknya Yang Jahat Itu Buang Yang Pahit Jangan Disimpan Di Hati Kegeraman Kemarahan Yang Membawa Pertikaian Fitnah Buang Dari Antara Kamu Demikian Pula Segala Kejahatan Inilah Maksudnya Manusia Baru Pertama Hidup Dalam Pembaharuan Jangan Hidup Seperti Orang Tidak Mengenal Allah Penuh Dengan Roh Duniawi Yang Kedua Hidup Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Ya Hanya Mungkin Kalau kita Lahir Baru Apa Yang Lahir Rohnya Dan Jiwanya Pikiran Perasaannya Apa Bisa Manusia Itu Hidup Dalam Kebenaran Bisa Kalau Roh Kudus Tinggal Dalam Hati Kita Sebab Itu Bagaimana Caranya Taati Firman Tuhan Taati Firman Tuhan Orang Siapa Yang Mengasih Aku Ya Maka Bapak Surgawi Dan Aku Akan Diam Dalam Kamu Dalam Wujud Roh Kudus Tinggal Dalam Matimu Lalu Dapat Buah Roh Ya Kasih Sukacita Damai Sejata Kebaikan Kesabaran Kemurahan Dan Seterusnya Baru Yang Ketiga Hidupnya Dalam Perubahan Udah Berhasil Betul Kita Sudah Perubahan Hidup Dalam Perubahan Itu Nyata Dalam Tinggal Laku Kita Pikiran Kita Perkataan Kita Perbuatan Kita Itu Jadi Terang Garam Dunia Ya Kalau Kita Berkata Kata Kita Tidak Mengeruntuhkan Orang Buang Dusta Berkata Benar Kalau Marah Jangan Berdosa Berdeng Mendam Jangan Mencuri Lagi Tapi Kerja Keras Supaya Kita Tidak Mendapat Tapi Membagi Bagikan Jangan Ada Perkataan Kotor Yang Keluar Dari Mulut Kita Kalau Berkata Itu Harus Membangun Orang Membangun Semangat Orang Kalau Orang Jahat Jangan Diulang Ulang Jangan Dihukum Beri Kesempatan Supaya Dia Mendapat Kasih Karunia Allah Jangan Mendukakan Roh Kudus Dan Buang Segala Bentuk Kejahatan Inilah Manusia Baru Kalau Kita Sudah Sungguh Demikian Maka Kita Akan Menjadi Bintang Yang Bercahaya Di atas Muka Bumi Bukan Saja Di Tasik Malaya Di Jakarta Kemudian Di Bandung Kemudian Di seluruh Indonesia Kemudian Di luar Negeri Saya Membaca Laporan Dari Perwakilan Cecepgat Melaporkan Kepusat Cecepgat Di Amerika Tentang Yang Membuatnya Laporan Tommy Smith Dia Melaporkan Rubin Adi Saya Berlinang Air Mata Saya Belum Pernah Berpikir Orang Yang Dilatih Di Tasik Melaya Dilaporkan Sebagai Pemimpin Yang Luar Biasa Di Indonesia Sehingga Dia Diangkat Menjadi Overseer Di Cecepgat Overseer Of Indonesia Kuasa Di Indonesia Dan Diterima Di Persekutuan Cecepgat Pendeta Yang Besar Apa yang Saya Ajarkan Cuman Itu Aja Supaya Dari Kecil Sampai Besar Menjadi Orang Yang Sungguh-sungguh Diberkati Tuhan Dengan Menjadi Manusia Baru Ini Yang Luar Biasa Menjadi Manusia Baru Dengan Demikian Seperti Filipi Pasal 2 Ayat 15 Dengan Demikian Kita Tidak Bernoda Tidak Bercelak Supaya Kamu Tidak Beraib Terus Pindah Tadi Supaya Kamu Tidak Beraib Dan Tidak Bernoda Sebagai Anak-anak Allah Yang Tidak Bercelak Di Tengah Angkatan Yang Bengkok Hatinya Dan Yang Sesat Sehingga Kamu Bercahaya Di Antara Mereka Seperti Bintang Bintang Di Dunia Ini Jangan Kalau Kita Sudah Jadi Besar Jadi Sombong Ini Bintangnya Jatuh Bintang Yang Jatuh Itulah Bintang Kejora Jadi Setan Tapi Kita Ini Bintang Yang Bercahaya Di Atas Muka Bumi Kalau Kita Lahir Baru Hidup Baru Di Adapan Tuhan Saya Berdoa Supaya Kita Ini Menjadi Manusia Baru Dengan Demikian Tuhan Akan Memberkati Bukan Saja Kita Tapi Tuhan Bersumpah Anak Cucunya Perkasa Di Bumi Angkatan Orang Benar Diberkati Luar biasa Tuhan Memberkati Amin